Ruang makan Ruang makan selain digunakan sebagai tempat keluarga menyantap makanan, juga menjadi salah satu tempat berkumpul keluarga. Desain ruang makan yang tepat ialah yang dapat mengakomodasi kebutuhan penghuni rumah yang menggunakan ruang makan. Desain ruang makan harus memenuhi kebutuhan ruang gerak pengguna dan furniture yang digunakan di ruang makan. Untuk mendesain ruang makan, mulailah dari melihat kebutuhan pengguna ruang makan, seperti berapa orang anggota keluarga yang makan, apakah kerap mengundang orang untuk makan sehingga butuh kursi tambahan, dan sebagainya. Hal ini menentukan tahapan selanjutnya dalam desain seperti memilih furniture dan gaya ruangan. Ruang makan haruslah bersih dan mudah dibersihkan karena digunakan oleh anggota keluarga untuk makan. Ruang makan juga harus cukup nyaman untuk makan dengan penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Saat ini, ruang makan sering diletakkan dekat dengan dapur untuk memudahkan menyajikan makan dari dapur ke ruang makan. Menata ruang makan dapat dimulai dengan menentukan furniture utama yang akan digunakan dan kesan seperti apa yang diinginkan dari ruang makan. Meja makan dan kursi makan menjadi furniture utama. Ukuran meja makan dan kursi makan harus profesional dengan ruang makan dan memudahkan pergerakan penggunanya. Selain itu, meja makan adalah pusat aktivitas di ruang makan, juga harus menimbulkan kesan yang diinginkan dari ruang makan. Secara tradisional, ruang makan dan dapur hampir selalu dirancang terpisah dari ruangan lainnya. Ini terlihat dalam rancangan arsitektural rumah-rumah klasik zaman dahulu. Rancangan rumah ini memiliki ukuran besar sehingga pemisahan ruang dengan fungsi spesifik tersebut bisa terpenuhi. Berbeda dengan sekarang, tren rumah berukuran kecil menyebabkan area-area spesifik dengan fungsi spesifik kurang bisa dipenuhi. Namun, perkembangan konsep lantai terbuka membuka jalan bagi rumah kecil untuk juga dapat memiliki sebuah ruang makan. Desain ruang makan ini tidak persis sama seperti sebelumnya, di mana ia terpisah dengan ruangan lainnya, tetapi menyatu dan terintegrasi dengan ruangan-ruangan lain. Konsep lantai terbuka menjadi solusi praktis untuk rumah-rumah kecil agar juga bisa memiliki ruangan lain dengan fungsi berbeda dalam satu ruangan besar tanpa sekat. Memang belum terdapat penelitian dan studi-studi spesifik mengenai kenapa ukuran rumah-rumah modern saat ini memiliki kecenderungan berukuran kecil dan dirancang sangat kompek. Tetapi yang pasti, rumah-rumah kontemporer cenderung lebih mengutamakan fungsi daripada penampilan. Entah karena untuk mendapatkan penampilan menjadi satu hal yang cukup mahal atau mungkin hanya tidak tersedia lahan yang cukup untuk memiliki rumah ideal dengan luasan dan ukuran yang juga ideal. Rumah berukuran kecil dan kompek saat ini menjadi satu gagasan dan konsep desain yang cukup umum terutama di wilayah perkotaan. Begitupun dengan rancangan ruang makannya misalnya, dapur dan ruang makan sudah tidak lagi dirancang secara terpisah dari ruangan lainnya. Bahkan lazim kita temui dapur dan ruang makan menyatu dengan ruang keluarga. Gaya Skandinavia mengedepankan konsep clean cut, yaitu penataan interior yang tampak bersih. Hal itu terlihat dari warna putih yang mendominasi interior, mulai dari dinding juga perabotan yang ada di dalam ruang makan dan dapur. Penampakan ruang makan pun tampak rapi, karena penempatan dan pemilihan jenis perabot di tiap ruangan yang tidak macam-macam serta sangat sederhana. Selain itu, kesan lega dan luas dapat dilihat dari ruangan-ruangan dengan gaya ini karena efek dari warna yang diaplikasikan. Tidak hanya warna putih, hitam juga kerap tampil dalam ruangan-ruangan berkonsep Skandinavian style termasuk pada area ruang makan. Penggunaannya memang tidak lebih dominan dari unsur putih, namun begitu, mengaplikasikan warna hitam memberikan kesan tersendiri pada ruang makan. Efisiensi penggunaan ruang dapat dimaksimalkan dengan membagi satu ruang menjadi dua area, yaitu area untuk makan serta ruang televisi untuk bersantai. Begitu pula dengan pencahayaan alami dapat dioptimalkan dengan bukaan jendela luas menghadap taman. Sedangkan artificial lighting juga akan lebih efisien dengan menerapkan lampu spotlight dengan trackline. Fitur ini membantu Anda untuk mengatur posisi lampu sesuai kebutuhan di antara kedua area di ruang. Desain ruang makan pada hunian dengan lahan terbatas dapat diciptakan tanpa harus terasa sempit. Dengan bukaan yang serba lebar dan rancangan tangga yang unik, ruang makan berukuran mungil dapat menjadi lokasi favorit bagi keluarga untuk berkumpul. Tidak perlu khawatir dengan space yang kecil, tetap bisa membuat ruang makan bergaya sebi-chick yang membuat ruangan semakin nyaman. Menggabungkan dua unsur antara kesederhanaan dengan furniture modern juga bisa diterapkan pada ruang makan sebi-chick. Pemilihan furniture set meja makan yang slim dengan rangka besi memudahkan Anda untuk memilihkan ke area yang lebih luas jika ada anggota keluarga yang datang berkunjung. Konsep sebi-chick diwujudkan dari permainan warna putih dan pink pastel yang menggemaskan pada setiap interior. Peralatan makan seperti piring yang unik dengan corak bunga berwarna senada sehingga mampu memberikan aksen tambahan yang lebih menarik. Ruang makan selain digunakan sebagai tempat keluarga menyantap makanan, juga menjadi salah satu tempat berkumpul keluarga. Desain ruang makan yang tepat ialah yang dapat mengakomodasi kebutuhan penghuni rumah yang menggunakan ruang makan. Desain ruang makan harus memenuhi kebutuhan ruang gerak pengguna dan furniture yang digunakan di ruang makan. Untuk mendesain ruang makan, mulailah dari melihat kebutuhan pengguna ruang makan seperti berapa orang anggota keluarga yang makan, apakah kerap mengundang orang untuk makan sehingga butuh kursi tambahan dan sebagainya. Hal ini menentukan tahapan selanjutnya dalam desain seperti memilih furniture dan gaya ruangan. Ruang makan haruslah bersih dan mudah dibersihkan karena digunakan oleh anggota keluarga untuk makan. Ruang makan juga harus cukup nyaman untuk makan dengan penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Saat ini, ruang makan sering diletakkan dekat dengan dapur untuk memudahkan menyajikan makan dari dapur ke ruang makan. Menata ruang makan dapat dimulai dengan menentukan furniture utama yang akan digunakan dan kesan seperti apa yang diinginkan dari ruang makan. Meja makan dan kursi makan menjadi furniture utama. Ukuran meja makan dan kursi makan harus profesional dengan ruang makan dan memudahkan pergerakan penggunanya. Selain itu, meja makan adalah pusat aktivitas di ruang makan, juga harus menimbulkan kesan yang diinginkan dari ruang makan. Secara tradisional, ruang makan dan dapur hampir selalu dirancang terpisah dari ruangan lainnya. Ini terlihat dalam rancangan arsitektural rumah-rumah klasik zaman dahulu. Rancangan rumah ini memiliki ukuran besar sehingga pemisahan ruang dengan fungsi spesifik tersebut bisa terpenuhi. Berbeda dengan sekarang, tren rumah berukuran kecil menyebabkan area-area spesifik dengan fungsi spesifik kurang bisa dipenuhi. Namun, perkembangan konsep lantai terbuka membuka jalan bagi rumah kecil untuk juga dapat memiliki sebuah ruang makan. Desain ruang makan ini tidak persis sama seperti sebelumnya, di mana ia terpisah dengan ruangan lainnya, tetapi menyatu dan terintegrasi dengan ruangan-ruangan lain. Konsep lantai terbuka menjadi solusi praktis untuk rumah-rumah kecil agar juga bisa memiliki ruangan lain dengan fungsi berbeda dalam satu ruangan besar tanpa sekat. Memang belum terdapat penelitian dan studi-studi spesifik mengenai kenapa ukuran rumah-rumah modern saat ini memiliki kecenderungan berukuran kecil dan dirancang sangat kompek. Tetapi yang pasti, rumah-rumah kontemporer cenderung lebih mengutamakan fungsi daripada penampilan. Entah karena untuk mendapatkan penampilan menjadi satu hal yang cukup mahal atau mungkin hanya tidak tersedia lahan yang cukup untuk memiliki rumah ideal dengan luasan dan ukuran yang juga ideal. Rumah berukuran kecil dan kompek saat ini menjadi satu gagasan dan konsep desain yang cukup umum terutama di wilayah perkotaan. Begitupun dengan rancangan ruang makannya misalnya, dapur dan ruang makan sudah tidak lagi dirancang secara terpisah dari ruangan lainnya. Bahkan lazim kita temui, dapur dan ruang makan menyatu dengan ruang keluarga. Gaya Skandinavia mengedepankan konsep clean cut, yaitu penataan interior yang tampak bersih. Hal itu terlihat dari warna putih yang mendominasi interior, mulai dari dinding juga perabotan yang ada di dalam ruang makan dan dapur. Penampakan ruang makan pun tampak rapi, karena penempatan dan pemilihan jenis perabot di tiap ruangan yang tidak macam-macam serta sangat sederhana. Selain itu, kesan lega dan luas dapat dilihat dari ruangan-ruangan dengan gaya ini karena efek dari warna yang diaplikasikan. Tidak hanya warna putih, hitam juga kerap tampil dalam ruangan-ruangan berkonsep Skandinavian style termasuk pada area ruang makan. Penggunaannya memang tidak lebih dominan dari unsur putih, namun begitu mengaplikasikan warna hitam memberikan kesan tersendiri pada ruang makan. Efisiensi penggunaan ruang dapat dimaksimalkan dengan membagi satu ruang menjadi dua area, yaitu area untuk makan serta ruang televisi untuk bersantai. Begitu pula dengan pencahayaan alami dapat dioptimalkan dengan bukaan jendela luas menghadap taman. Sedangkan artificial lighting juga akan lebih efisien dengan menerapkan lampu spotlight dengan track line. Fitur ini membantu Anda untuk mengatur posisi lampu sesuai kebutuhan di antara kedua area di ruang. Desain ruang makan pada hunian dengan lahan terbatas dapat diciptakan tanpa harus terasa sempit. Dengan bukaan yang serba lebar dan rancangan tangga yang unik, ruang makan berukuran mungil dapat menjadi lokasi favorit bagi keluarga untuk berkumpul. Tidak perlu khawatir dengan space yang kecil, tetap bisa membuat ruang makan bergaya sebi-chick yang membuat ruangan semakin nyaman. Menggabungkan dua unsur antara kesederhanaan dengan furniture modern juga bisa diterapkan pada ruang makan sebi-chick. Pemilihan furniture set meja makan yang slim dengan rangka besi memudahkan Anda untuk memilihkan ke area yang lebih luas jika ada anggota keluarga yang datang berkunjung. Konsep sebi-chick diwujudkan dari permainan warna putih dan pink pastel yang mengemaskan pada setiap interior. Peralatan makan seperti piring yang unik dengan corak bunga berwarna senada sehingga mampu memberikan aksen tambahan yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton!